Masya Allah guys bagus banget Guys disini narrow banget Tumpet banget guys Kednya selalu tinggi banget Hati-hati kemana Terus ini semua ini dulu satu gunung Belum ada tempat buat airnya Tapi airnya sekuat banget Lama banget Masih 2-an tahun Dia makan gunungnya Sampai dia ada tempat buat dewa That's why kalian lihat Itu perfectly banget match sama airnya Ini sungai namanya Are Tapi kalian pikir Kok itu beneran Are Tapi itu yang masih baby Oh sumbernya disini Enggak bukan Di jauh lagi Tapi disini Masih kecil Pokoknya sebelum ini Setelah ini Menuju ke Are Betul Nah itu beneran Itu kayak Teenager Are Namanya Teenager baby Are Masih kecil Tapi gak boleh berenang disini ya bedanya Gak boleh Kalo di Are kan bisa Soalnya Bahaya guys Kalo di Are bisa tau Boleh berenang Enggak serem Yang penting airnya udah Panas Kalian Yang penting kalian tau dimana Itu dia Iya Dan yang penting Siasanya udah panas Siasanya udah panas kayak gini Guys Di Are slot ada 2 pintu masuknya Ada yang pintu masuk barat Sama pintu masuk timur guys Kita di pintu masuk Barat Pintu barat Selalu Kayak pintu barat guys Soalnya disitu Way lebih bagus Lebih bagus Soalnya langsung Kalian keliatan Sungai Are Langsung disini Jadi lebih besar Lebih bagus Terima kasih Ini gak ada orang yang berenang kan? Enggak Disini gak boleh berenang Gak boleh pancing Tak kaya banget tuh Kayak itu Kayak di Dupan Tapi pancing Soalnya pancing itu Emang emang Iwana Rika Yang udah disitu Mungkin lah Karena lucu banget Jurus banget akhirnya Guys Disini sempit banget Terus Terus Di sesuatu orang Terus Tunggu disini Udah Ada bajunya Lantri guys So Sempit banget Sempit Sempit Hati-hati Jangan Hati-hati 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 Hati Hati-hati 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 Jadi Kenapa sih Airnya warnanya Ijo Kaya gitu Turkish? Turkish karena Guys Disini itu Langsung Dari Glaser Di Gumbung Kenapa Itu Karena initiate Banyak banget Minerals filus dalam ayaksin alf, soalnya negresinya dia ambil dari batu-batu yang di gunung that's why itu banyak banget mineral, so kalau kamu minum air itu nggak usah makan supplement lagi oh ya? really? guys, masuk ke sini harus banyak ayaksin sekitar 150 ribu per orang kalau buat anak hanya sekatusan deh, 180 ribu di gantung anaknya umumnya berapa? makanya ya gitu, 300 ribu ke dua orang, oh lumayan di sana itu ada bunker, sisa dari Perang Dunia ke-2 masih ada di sini dong? iya ini ada bunker ya? oh serem banget ya oh ya, lihat sampai batunya kayak gini, kaya-kaya air nih wow panjang banget sampai ke sana guys, sampai ke sana harus cardio guys, jalan ke atas kalau kalian libri di Swiss harus fit mentally dompet and physically fit jangan lupa makan indomie kaya di itunya tuh makan indomie kaya di itunya tuh iya lihat lah ya udah, dessertnya sini lihat ultrafian wow indomie indomie sepuluh ini, nggak sepuluh ini, nggak lihat dari sini masih ada banyak suara burung dulu guys, di sini ada banyak banget es gasia di sini dulu gara-gara esnya mencair jadi air airnya makan batunya di mountainnya di gunung ya ada bolong besar banget di gunung gara-gara air nih gara-gara air iya, kaya gelas ya jangan beli di sini guys, itu mahal banget 300 ribuan kalau mau beli nggak cuma nggak apa-apa kalau ada uang tapi jangan beli di sini guys itu beneran cuma tourist scam doang guys jangan guys di sini juga kids friendly di sini ada taman buat main, ada banyak mainan lumayan besar anaknya bisa jalan-jalan, bisa main-main jadi kalau kalian ada punya anak enak banget di sini ada mainan gratis sambil kalian bisa minum kopi di restoran di belakang kita itu juga kalian juga bisa makan tapi menurut aku menurut aku sebagai orang Swiss jangan soalnya mahal banget kalau kalau emang nggak bawa minuman atau apa the best thing kalian bawa makanan sendiri misalnya kan rasakan Swiss jadi rasanya makanan sendiri ya di sini kan di restoran kan buat turis-turis pasti lebih mahal ya pasti jadi kita udah selesai memakan di interlaken dan lihat dari belakang guys itu hobi di sini dikenal banget buat power gliding kaya 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 di drama kore apanya crash landing on me yoo lihat banyak banget orang power gliding di sini memang pusatnya ya terkenal banget terkenal banget itu kan pusat banget tempatnya ada banyak gunung gitu kan wah kira-kira mau coba nggak coba aja next time kita bakal coba sih let's go tapi masalahnya temen-temen kan kita udah cek maksimal keberatannya 100 kg aku merasa maksimal berarti beratnya harus diet dulu dia karena harus diet 7 kg 100 kg paling maksimal berat badannya harus naik disitu wow dan harganya lumayan precious sih jadi kita juga harus nambah dulu hehehe